Halo guys, balik lagi dengan rohisha disini di game Genshin Impact lagi Oke, di video kali ini gue akan membahas perihal masalah chest yang di versi 4.1 ini tuh ada sekitar 245 chest yang bisa kita loot ya Kalau di achievement itu terbacanya 243 saja dan ternyata yang untuk 2 nya lagi itu masuknya di lokasi chest yang ada di 4.0 ya Karena sebelumnya kan disini terbacanya itu 338 guys Nah sekarang disini tuh gue udah sampai 340 Untuk achievement chest yang ada di versi 4.0 Nah untuk lokasinya dimana, lokasinya itu ada disini untuk kedua chest terbaru itu yang ada di versi 4.0 ya Kalau di guide chest 4.1 gue tuh ada di chest nomor 4 dan juga nomor 5 yang gue udah koleksi Jadi kalian teleport disini, habis itu kesini, habis itu kesini ya Kalau misalnya kalian ikutin chest, guide chest gue di versi 4.1 itu akan ambil kok ya Jadi kalian perhatikan aja di achievement fountain 4.0 Kalau misalnya 340 Ya berarti udah cocok ya Nah ini dia yang pertama nih guys, ada time trial Ini sangat mudah banget, tinggal kill musuhnya aja Crap disini kalian bisa gunakan Tapi kalau di guide chest gue tuh ambilnya disini dulu baru ke time challenge itu ya Nah selanjutnya tuh udah di depan sini Nah nanti akan ada chest yang terperangkap sama ini ya, tumbuhan gitu Nah kalian bisa gunakan kokotan ikan pari disini Dan potong tumbuhannya ya Oke jadi itu ya untuk informasi perihal kenapa di 4.1 Ini tuh total chestnya, kita bisa kumpulin sekitar 245 Tapi kebacanya di achievement tuh 243 Karena 2 nya lagi ternyata masuk di achievement chest di versi 4.0 Untuk video guide chest gue yang di versi 4.1 ini kalian bisa cek di deskripsi ya Untuk video guide lainnya di versi 4.1 ini juga kalian bisa cek di playlist Genshin Impact 4.1 Linknya ada di deskripsi semua So sampai disini video gue kali ini, thank you semua buat kalian nonton Dan insya Allah kalian ketemu lagi di video gue Sampai jumpa Sampai jumpa